selamat menikmati yang saya hormati Prof. G. Haji Soleh Baharuddin yang saya hormati Bapak Prof. Dr. G. Haji Muhammadul Hassan yang saya hormati Rektor Universitas Yudharta Pasuruan yang saya hormati para pemuka agama yang Alhamdulillah pada sore hari ini berkenan hadir para tamu undangan jabat civil maupun militer serta para peserta seminar yang berbahagia bersyukur Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan launching program Paskasarjana Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan yang dihadiri oleh Bapak Prof. Dr. G. Haji Syed Akil Sirot dan juga Bapak Prof. Dr. G. Haji Muhammadul Hassan dan ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar Yayasan Tarutakwa dan Universitas Yudharta Pasuruan dan kali ini tiba saatnya adalah seminar nasional yang nanti akan mengambil tema tentang memperkuat peran pendidikan agama Islam Multikultural dalam rangka membentuk radikalisme agama karena waktunya juga sudah sore dan kami atas nama pendidikan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ada ketertundaan acara karena ada berbagai setu hal langsung saja pada sore hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Prof. Dr. G. Haji Syed yang kalau saya bacakan kurikulum fitinya mungkin masyarakat Pasuruan dan para hadirin semuanya sudah sangat paham sekali tetapi sedikit akan kami kemukakan tentang kurikulum fitinya riwayat pendidikan beliau adalah jurusan S1 Universitas King Abdul Aziz jurusan Nusulutin dan Da'wah S2-nya Universitas Umul Kuro jurusan pendidikan agama Islam S3-nya beliau menepuh di universitas yang sama itu Universitas Umul Kuro jurusan Akhidah Filsafat dan sekarang beliau sebagai ketua tanfid pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai guru besar ilmu tasawuf di UIN Sunan Ampel Surabaya dan Alhamdulillah beliau juga insya Allah akan bergabung dengan kita sebagai tim pengajar di program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Yudharta Pasuruan untuk menyikat waktu karena sore hari ini juga nanti beliau akan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Lirboyo maka langsung saja kami berikan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Kiyaisa Kilijerot untuk menyampaikan beberapa poin-poin materinya nanti dilanjutkan tanya jawab kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya wa khotamil mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in Sayyidi wa maulai Ustazi wa syaiki Adlatil Mukarram Kiyai Haji Dr. Profesor Dr. Muhammadul Ha Hasan Mustashar Pengurus Besar Nakhdlatul Ulama Kiyai Haji Saleh Bahruddin Mushrif Ma'ahat non-muslim menyebutnya Abraham hidup di kota Ur-Kasdin dalam istilah Arab Ur-Ghildah sekarang 12 kilo Selatan Selatan Bagdad hidup dengan istrinya bernama Saroh atau Sarai ringkas cerita beliau konflik dengan penguasa yang diktator bernama Nabohad Nasar atau Namrud kata para Kiyai akhirnya Ibrahim dan seluruh keluarganya hijrah pindah dari Ur-Kildah Ur-Kasdin menuju ke barat sangat jauh ke barat menjumpai sungai yaitu sungai Jordan Nahrul Urdun sungai Jordan yang sekarang sungai yang memisahkan antara negara Jordan dan Palestine Tofagorbiah tepi barat menyebrang Ibrahim menyebrang sungai sekeluarga selamat sampai ke tepi barat menyebrang itu kata kerjanya Abaro maka setelah beliau berhasil menyebrang sungai disebut dipanggil Ibrani penyebrang Hebrau Hebrau asal mulanya Ibrani dari kata Abaro menyebrang karena Saroy ini mandul belum punya anak maka terpaksa Ibrahim menikah lagi dengan perempuan cantik dari Mesir bernama Hajar ini kiai-kiai yang keturunannya kurang banyak segera nikah lagi supaya memelihara dan mengembang mengembangkan bibit unggul harus disebarluaskan bibit unggul ringkas cerita sembilan bulan istri muda Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Yishma'il Yishma'il mendengar il atau Elohim Tuhan jadi artinya orang yang mendengar Tuhan Yishma'il setelah menjadi bahasa Arab Isma'il orang kebumen orang baju emas Ismangil yang gak apa-apa pokoknya tujuannya sama lah kalau non muslim Yishma'il il itu Tuhan jadi seperti Israel hamba Tuhan karena istri tua istri muda sudah punya anak istri tua belum rupanya Nabi Ibrahim sering apa sering mendatangi istri muda karena sudah ada anak istri tua cemburu untuk menyelesaikan masalah istri muda oleh Allah diperintah agar pindah dibawa pergi dari Palestine Allah perintah Nabi Ibrahim agar membawa pindah istri mudanya dengan bayi yang baru beberapa minggu ke arah selatan sangat jauh sekali sampai pada biwa din wairi di zar'in sampai pada jurang yang tidak ada kehidupan di sebelahnya Baitullah Ka'bah di situ Ibrahim diperintah oleh Allah berhenti baru saja istirahat Allah perintah agar Ibrahim cepat sekarang juga kembali ke utara kepada istri tuanya istri muda dan anak yang baru beberapa minggu Yishmail ditinggal sendirian di jurang yang tidak ada makhluk hidup di situ tidak ada air setetes pun kemudian ringkas cerita Ibrahim kembali ke istri tua Saroh Allah menghendaki Saroh di usia yang tua mempunyai anak namanya Ishak Ishak punya anak Ya'kub Ya'kub itulah yang dipanggil Israel atau hamba Allah Ya'kub punya anak dua belas namanya Raubin Sam'un Zabolon Yahuda Lavi Yasakar Jak dan Naftali Yusuf Bunyamin ini pendeta saja belum tentu apa itulah yang nanti akan menurunkan bangsa besar yaitu bangsa Israel dari situlah para nabi-nabi dilahirkan Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Musa Nabi Dawud Nabi semua bangsa Israel dan yang paling terkenal adalah Nabi Isa Al-Masih Ibni Maryam yang oleh orang Islam yang orang Islam sendiri diwajibkan menghormati setinggi-tingginya kita ini harus menghormati Isa Al-Masih maka orang Islam ketika menyebut nama Isa Al-Masih harus ditambahi Alayhi Salam orang Kristen HKBP itu orang Kristen Batak menyebut Yesus itu hanya itu si Yesus makanya si lagi itu si Yesus orang Islam lebih menghormati ada Alayhi Salam gitu kemudian Yismail besar nikah dengan oh iya Ismail kehausan ringkas cerita udahlah ringkas cerita kakinya Ismail memukul-mukul bumi sambil menangis kehausan hajar bingung bolak-balik antara gunung sofa marwah mencari barangkali ada sumber air atau apalah yang bisa dimakan tidak menemukan apa-apa Ismail semakin menjadi-jadi menangis kehausan kelaparan dari ujung kakinya keluarlah air yang sekarang terkenal dengan air zam-zam yang sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkurang air itu apalagi habis padahal ketika musim haji minimal setiap hari dibikin rata-rata 2 juta liter sampai 2,5 juta liter kalau satu orang satu liter sehari bahkan lebih kan tapi yang jelas sejak itu sampai sekarang air zam-zam tidak pernah berkurang apalagi kehabisan karena ada air maka mulailah ada kehidupan burung-burung berdatangan ada yang mengikuti jalannya burung itu yaitu suku juruhum dari selatan mengikuti arahnya burung ternyata ada air maka suku juruhum hidup di jurang itu yang sekarang masjidil haram itu jurang sekarang yang dulu jurang itu hiduplah suku juruhum 是我 dewasa nikah dengan salah satu perempuan dari suku juruhum ismail punya anak kidro kidro punya anak hamel hamel punya anak banat barat punya anak salaman selaman punya anak hamaysa hamaysa punya anak udad udad punya anak ad ad punya anak adenan adenan punya anak nizar ma'ad punya anak nizar nizar punya anak mudor mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrika, Mudrika punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Kinana, Kinana punya anak Nadr, Nadr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir, Fihir punya anak Lu'ay, Gholib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Kaab, Kaab punya anak Murah, Murah punya anak Kilab, Kilab punya anak Abdumanaf, Abdumanaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Jadi sesungguhnya Terutama para romo, para pendeta Umat Islam Dengan umat Kristiani dan Yahudi Dulurmisan Bahasa Jawa dulurmisan ya Sepupulah, gak layak kalau bertengkar Malah bila perlu bagi-bagi Jadi kalau ada pesantren dibantu Nanti Nanti banser kalau hari natal jaga gereja Tapi kalau pesan Yudarta aja dibantu NU dibantu Oh anak mendulur kok misanan Tidak layak bertengkar dan tidak layak Bermusuhan Nabi Muhammad 13 tahun Ini ringkas sekali, ini saya cerita ringkas sekali Sebenarnya 2 tahun ini cerita ini sebenarnya Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah Mendapatkan pengikut Kurang lebih 120 orang Itulah As-sabiqun al-awwalun Generasi pertama yang beriman Ikut Nabi Muhammad Kurang lebih 120 Kemudian Beliau pindah ke kota Yathrib 485 km Utara Mekah Kenapa kota itu Dinamakan Yathrib Karena yang membangun kota itu Seseorang bernama Yathrib Bin Laud Bin Amlik Bin Sam Bin Nuh Cicetnya Nabi Nuh Nabi Muhammad masuk kota Yathrib Mendapatkan masyarakat yang majmuk Yang plural Yang bineka Ada penduduk kota Yathrib Beragama Islam Pendatang Migran Atau Muhajirin Yang dalam Al-Quran Diberi Sifat Atau digambarkan Mereka pindah Dari tempat kelahirannya Ditinggalkan semua jabatan Hartanya Kedudukannya Demi Membelak agama Islam Pindah ke Kota Yathrib Sampai menjadi miskin Seperti saya Dari Cirebon Pindah ke Jakarta Itu namanya Muhajirin Tapi kalau saya kebalik Gak jadi miskin Malah tambah lumayan Malah jalan pindah ke Jakarta Tadinya di Cirebon miskin Pindah ke Jakarta Lumayan lah Kalau ini tidak Muhajirin gak Tadinya kaya Ditinggal hartanya Pindah ke kota Yathrib Demi Memperjuangkan Kebenaran agama Islam Ada lagi Penduduk kota Yathrib Pribumi Dua suku Aus dan Khazrad Beragama Islam Dua suku Ada lagi Penduduk Kota Yathrib Tiga suku Non-Muslim Beragama Yahudi Bani Qainuqa Kebanyakan Kebanyakan Perajin permata Mas Akik Yang kedua Bani Quraizah Kebanyakan petani Tanam korma Anggur Yang ketiga Bani Nadir Kebanyakan pekerja Atau pegawai Tiga suku ini Bani Israel Pelarian dari Gurun Sinai Jadi Nabi Musa Dan Harun Dan Nabi Yusha Dikejar oleh Fir'aun Ramses Dari Mesir Nyebrang Red Sea Laut Merah Sampailah di Gurun Sinai Empat puluh tahun Nabi Musa Wafat Nabi Harun Wafat Nabi Yusha Wafat Bani Israel Bercerai-berai Di perantauan Nah Ada yang ke Eropa Ada yang ke Afrika Ada yang Tiga suku Larinya Ke kota Yathrib Yang kemudian Keturunannya Jumpa dengan Nabi Muhammad Jadi kalau di Quran itu Ini ustad-ustad Dosen-dosen Kalau di Quran Kita baca Ya Bani Israel Lathkuru Ni'mat Yallati An'am tu'alaikum Itu Bani Israel Yang ada di Madinah Bukan misalnya Ada di Amerika Bukan Dosen tafsir Orang-orang Mata paham Jadi yang Tiga suku itu Bani Quraidah Bani Qainukah Bani Nadir Israel Yahudi Tidak mampu Kembali ke Tanah Leluhur Palestine Kecuali Tahun 45 Hadiah Dari sekutu Atas Kesepakatan Belfur Baru bisa Kembali ke Palestine Tanpa Dibantu oleh Sekutu Tidak Tidak Mungkin Mereka bisa Kembali ke Palestine Sejak Nabi Musa Wafat Dulu Dah Ringkat cerita Nabi Muhammad Setelah melihat Masyarakat Kota Yathrib Plural Majmuk Maka setelah Rapat sini Rapat sini Lobi sana Lobi sini Memutuskan Begini Bismillahirrahmanirrahim Hada kitab Hada kitab Muhammad Al-Muslimuna Min Quraish Wal-Muslimuna Min Yathrib Wal-Yahud Wa mantabi'ahum Walahi qabihim Wa jahadama'ahum Innahum ummatun Wahidatun Mindunin Nas Ini adalah Keputusan Muhammad Hada kitab Muhammad Ini ketetapan Muhammad Orang Islam Pendatang Orang Islam Pribumi Dan non-Muslim Asalkan Satu garis besar Perjuangannya Satu visi misinya Kalau bahasa sekarang Satu visi misinya Sesungguhnya Mereka itu Satu ummat Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu Telah sukses berhasil Membangun sebuah Konstitusi modern Nabi Muhammad Tidak pernah mengatakan Memproklamirkan Negara Islam Tidak Sama sekali Dalam piagam Madinah Dua halaman Di dalam kitab As-Siroh An-Nabawiyah Tulisan Imam Abdul Malik Al-Ansori Ibnu Hisham Al-Ansori Dua halaman Tidak ada Satu kali pun Kata Islam Dalam piagam Madinah Tidak ada kata Islam Tidak ada ayat Quran Di situ Jadi apa Dan Nabi Muhammad Tidak pernah Memproklamirkan Sebuah negara Yang berdasarkan Konstitusi agama Tidak Dan Nabi Muhammad Tidak memproklamirkan Sebuah negara Yang konstitusinya Etnik Suku Tidak Bukan negara Islam Bukan negara Arab Negara apa namanya Madinah Dari kata apa itu Madinah Tamadun Madinah Civilized Civilized Artinya apa Negara Yang Semua penduduknya Dari kata Dari kata Dari kata